Perusahaan teknologi Motorola resmi meluncurkan smartphone lipat terbarunya, yaitu Motorola Razer 50 dan Razer 50 Ultra di pasar Cina serta global. Kedua ponsel ini merupakan penerus dari Motorola Razer 40 dan Razer 40 Ultra yang debut pada Juni 2023 lalu. Model yang paling mumpuni, Motorola Razer 50 Ultra diotaki oleh sistem on-chip Snapdragon 8S Gen 3. Sedangkan model reguler ditenagai oleh chipset Mediatek Dimensity 7300X. Motorola Razer 50 Ultra diposisikan sebagai model teratas. Di Amerika Utara, smartphone ini diberi nama Motorola Razer Plus 2024. Ponsel lipat ini membawa layar depan atau sekunder 4 inch berpanel OLED dengan resolusi Full HD+. Memiliki refresh rate variable 165Hz, HDR 10+, Dolby Vision, dan juga tingkat kecerahan hingga 2400 nits. Sejauh ini, smartphone lipat terbaru Motorola ini memiliki layar sekunder paling besar. Bila dibandingkan dengan pendahulunya, Motorola Razer 40 Ultra, layar ini lebih besar dan membawa bezel yang lebih tipis. Panel sekunder ini dibekali fitur yang dimiliki perangkat Razer lainnya, seperti menonton video, mendapatkan informasi navigasi peta, dan melihat peratinjau foto saat melakukan selfie. Layar utama Motorola Razer 50 Ultra menggunakan panel OLED berukuran 6,9 inch dengan resolusi Full HD+. Variable refresh rate 165Hz, cakupan gamut warna DCI P3 120%, brightness hingga 3000 nits, dan touch sampling rate hingga 360Hz. Layar utama ini bisa dilipat seperti cangkang kerang. Soal kamera, ponsel lipat ini mengandalkan kamera selfie 32MP yang ditaruh dalam modul lubang. Di bagian punggung terdapat kamera 50MP dan kamera telephoto 50MP, yang diposisikan secara horizontal tanpa modul. Spesifikasi kamera ini meningkat dari pendahulunya yang memiliki kamera utama 12MP dan kamera ultrawide 13MP. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, gadget ini ditenagai oleh chipset Snapdragon 8S Gen 3 dengan kecepatan clock maksimum 3GHz. Chipset ini dipadankan dengan RAM 12GB dan internal memory 256GB atau 512GB. Untuk daya, Motorola Razer 50 Ultra atau Plus 2024 ini ditopang oleh baterai 4000mAh, dengan teknologi fast charging via kabel berdaya 45W, dan via wireless dengan daya 15W. Output fast charging ini meningkat dari 30W via kabel dan 5W tanpa kabel di Motorola Razer 40 Ultra sebelumnya. Sistem operasi yang dijalankan adalah Android 14 yang dipoles dengan tampilan antarmuka Moto My UX. Spesifikasi Motorola Razer 50 Ultra lainnya mencakup fitur Artificial Intelligence, Snapdragon Sound, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, UTG, USB Type-C 2.0, pemindai sidik jari di samping, dan bingkai aluminium kelas penerbangan. Ponsel ini juga sudah mengantungi sertifikasi anti-air IPX8, pertama kalinya untuk perangkat Razer. Dengan sertifikasi ini, Motorola Razer 50 Ultra bisa terendam air di kedalaman 1,5 meter dalam 10 ketik. Motorola Razer 50 Ultra tersedia dalam pilihan warna hijau, oren, dan juga biru. Terima kasih telah menonton!